Masih lama Kok disini ada keburan? Ini emang view nya Eva seperti ini Jadi kita belajar sambil ada pemandangan masa depan Diingatkan guys Lagi kelas sore Sendirian Ada keburan Sudah berapa lama ada disini? Sudah berapa lama? No comment Oh no comment guys Macang lagi disini Halo Ketemu lagi di channel My Assistant Sekarang kita ada dimana? Kita ada di Fakultas Bung UNES Sekarang kita ada ke tamu nih Tamu spesial Tamu khusus yang kita datangkan Kita import langsung ke Jakarta Oke langsung panggil aja Sini Sini Halo 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 semuanya Namaku Ica Aku masih sweet Semester? Semester 7 Oke Selagi sibuk-sibuknya skripsi ya Bener banget Skrips sweet Oh Skrips sweet Lancar pokoknya ya Semangat pokoknya Semangat kalau skripsi itu ya Jadi kan kita mau explore nih Mau minta tolong sekalian Kita main-main ke Eva Ada apa aja sih di Eva itu kan Ini kayaknya masnya juga Aku Maba Oh Maba Baru pertama kali ya Selamat datang di Eva Oke Yaudah langsung aja yuk Kita Explore Oke Kita kan ada berapa gedung sih Ada berapa gedung di Eva? Eva itu sebenarnya cuma ada 3 Kayaknya untuk ruang kelas itu ada 2 Kelas itu sama 3 Terus kalau untuk gedung bundarnya Biasanya buat mahasiswa aktivitas Oh Itu 3 2 Sama gedung Dekanat di Gedung K aja Oh Ini kita sampai di Dekanat ya Iya Ini kita ada di gedung Dekanat Fakultas Hukum Gedung K Nah ini tuh kalau misalnya Mau ketemu dosen Terus ada Mau ke bidang akademik Ngurus-ngurus SK atau apapun Itu adanya di Dekanat Wow Gedungnya Berarti isinya Kayak administrasi Iya ada administrasi Terus biasanya kalau dosen Ruangannya di atas Dekan juga di atas Paling atas Oh Ruangan dosen di sini? Ruang dosen ada yang di sini Biasanya tuh kabaknya aja sih Sama ada yang di K1 maupun K3 Mbak Kalau ruang Dekan tuh ada di sini Apa nggak ya? Bajarannya gitu? Iya kalau ruang Dekan Ada di Lantai 2 Jejarannya juga di Lantai 2 Terus Kalau yang paling atas tuh ada Naik panggilan Aulanya buat seminar kayak gitu? Iya biasanya Sama ada aula lainnya tuh di K3 Tapi Kalau itu Laboratorium Sidang tuh gimana ya? Ada di K1 Udah nggak sabar banget Mau nyugain Sidang Oh iya Padahal juga baru mampu Iya nggak apa-apa Bagus-bagus Terus Terus Kalau misalnya Ini kan Dekannya di sini Jejarannya juga di sini Terus Kalau misalnya Temen-temen yang Pada Kayak ikut BEM Kayak gitu Apa sih Hima Kayak gitu ada Hima nya kan? Hima nggak ada kan Kita cuma satu fakultas Satu jurusan aja BEM Hima Itu cuma jadi satu Kayak gitu ya? Kita punya BEM aja Hima nggak punya Terus adanya UKM sih gitu Kalau BEM ada ruangan Sama DPM ada ruangan sendiri Di PKM Oh iya Terus kalau buat UKM-UKM Biasanya mereka emang punya markas sendiri gitu Tapi biasa ada di GB juga gitu Kalau misalnya ngadain pertemuan Atau ngadain apapun gitu Kayaknya langsung aja nanti Ke situ-situ nya Tempat-tempat spot-spot nya Oke Yuk Yuk Jadi ini dine kedungan guys Ada 3 lantai ya Bisa jesut Pokoknya ya mas ya Banyak pola kebangan ini Nah Ini kita udah di depan kedungan di kanan Terus Sekilasnya pilih barangnya berdua dipenang kayak gini Depannya aja sih, nanti kalau kalian ingin ngepokin Bisa jantaran cembulat Bisa jantaran cembulat Terus kita sekarang menemukan Ya saya harapnya ke kelasan Atau kan Yuk Ini kita di tempat apa ini, kok benda dekat ini sih? Iya, jadi ini tuh Bukan lapangan bulan Bukan beda, kecilan dong Belet soalnya Kalau lapangan bulan disana Tapi bukan punya Eva Peace Ini tuh gedung K2 Atau bener banget tadi kan bilang kenapa bundar Karena biasanya kita juga nyebut itu gedung bundar Biasanya kalau masih ada pejutan UKM tadi kan Mungkin kalau di fakultas lain nyebutnya BSK kali ya Nah kalau desa tuh namanya UKM Biasanya kalau kegiatan UKM kita banyak kegiatan disini Ataupun kalau ada beberapa UKM yang punya kegiatan di dalam ruangan Kayak butuh ruang kelas gitu Biasanya dia ngelakon peminjaman sama ruang kelas gitu sih Tapi gak harus sukanya juga Kadang-kadang ya mau nongkrong aja disini gak apa-apa Soalnya ada wifi gratis Iya mas enak disini Iya Kenceng banget Kamu udah penyenin kan? Iya Download-download drakor gitu kan Iya Boleh bisa Boleh banget gitu Boleh banget gitu Paling nanti ya diusir Tapi itu kan pasti macem-macem kayak gitu Jadi bukan UKM-nya apa aja sih UKM di Eva itu UKM di Eva Dari yang fun sampe yang agak serius ada sih Jadi buat UKM kepenulisan ada Buat kata kita Eva debat gitu ya juga ada Terus mood chord juga ada gitu Terus sampe mapalah-mapalah juga Eva punya gitu Jadi dari yang serius banget belajar gitu Sampe yang main-main aja gitu-gitu juga Pokoknya macem-macem cukup Benar Iya Tapi biasanya juga pada punya base camp sendiri Oh gitu Oh oke Terus ini apa sih kak JV ya? Itu apa? Ini sebenernya setelah berbulan-bulan Nah iya tadinya tuh ini Salah satu produknya dari UKM kewirausahaan Jadi di Eva juga belajar nih gitu Gak cuma anak Eva doang yang bisa jualan Oh berarti Ternyata UKM Oh kalo Katina disana tadi Nah tapi ya disini tuh ada namanya Justice Koko Itu salah satu produk bukan kewirausahaan Disana juga ada kooperasi gitu Itu produknya apa Cepro? Kalo di Justice Koko kaya minuman gitu sih Minuman rasa rasa Kalo di kooperasi banyak mas Hmm kayak gitu Terus kalo ini? Nah ini tuh sebenernya baru juga sih Ini terus ada iConnect ini juga itu baru gitu Oh kayaknya ini sama ini baru? Enggak itu dulu baru ini gitu Nah itu biasanya kan kalo Karena Eva terlalu luas gitu ya Iya Luas kan? Kalo Malba kumpul Terus biar ternyata nih yang ngomong gitu Disini kan Bimbar Akademi ini Terus kalo mau ada Misalnya kita diskusi Karena kita banyak Anggilan diskusi juga Minta pembicara juga disini Atau mati di auditorium Ataupun di auditorium Cuma kalo mau agak santai-santai gitu Nah ini Ini salah satu Iya bener banget Malbaju udah tau Saking ikoniknya Iconik banget Nah ini tuh Salah satu ikonnya Eva juga Ini tadinya tuh gak Gak ada apa-apa Cuma kayak Batu gini doang Batu duduk-duduk Terus mungkin biar Lebih ada ciri khas juga ya Jadi ditambahin ikon dari Prof Sukomo Salah satu pahlawanan Biar kita mengenang jasa tanaman juga Makin hingga Ini baru tahun ini ya Daru banget Ini diresmiin gak berapa lama kan Corona datang gitu Jadi tidak banyak juga Yang bisa menyaksikan gitu Mau putar culuma Biar bisa di-share di grup angkatan Oke, Nanda kemoto guys Saya tahu gimana Instagramnya ya pak Yaudah kita mau lanjut ke gedung sebelah kiri Itu kas satu ya Iya itu pak Kita mau ke kas satu Yuk Yuk Jadi ini kan juga pemiliknya UKM Kewirausara Iya kan Terus Kalau disini produknya apa Kalau disana kan minuman Kalau disini Kalau tadi kan agak ada justice koko Karena tadinya Terlalu sempit ya Kalau misalnya ada justice koko Jadi disini Kalau di kooperasi ini Dia jual stati yang nanti gitu sih Kayak ala-ala sulit Terus ada makanan juga biasanya Di atas-atas ini Jadi Kalaupun kita nih mahasiswa punya produk Kita bisa nitipin di kooperasi Dan pajaknya juga kecil banget gitu 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 Kalau gratis Nanti income kooperasinya gimana Oke Jadi Kita juga Namanya kan uang kewirausahaan Jadi mengimplementasikan kewirausahaan Bener banget itu Harus aja profitnya Gitu Terus kalo ini apa ini Kok lucu ini juga dijual gak Wow Makanya enggak Gitu Kayak buat pemanis aja gitu Oke 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 Ini juga miliknya anak kooperasi Atau Kurang bauk Kurang bauk Ini kan juga tanaman laki 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 tuh Laki daun Oh bisa-bisanya dicual Misalnya di Yang Dia Dengan Karena Di WPAKnya online Jadi Aku Kenalin Iya Ini sekalian langsung Yang Yang Nanti di K1 tuh Ada ruang dosen Terus Ada kabak Di sini Terus Di atas tuh Ada ruang kelas nanti kita bakal kapas. Nah kalau ruang dosen itu bagian pidana sama HTN, karena di sini HTN hanya digabung, jadi di situ ruang dosennya banyak suka ya Cukana. Karena kan kalau di hukum ada beberapa jurusan, nah kalau yang ketiga nanti kita juga bakal balik ya, itu ada dosen-dosen beta agraria sama pemerintah-pemerintah. Satu proji, tapi banyak ketunya. Kita luas banget gedungnya. Gendungnya luas banget. Paling luas Unes. Masih ada ruangan yang gak kepake. Kayak sisa-sisa makanya. Yuk kita ke lantai dua. Di sini katanya deket ukuran ya gak sih? Di kasat satu. Ini ada sampai di kasat satu lantai dua ya? Iya betul. Di sini apa aja? Tadi kan kita lelatiin, baru coba lelatiin laboratorium. Oh iya? Lelati buat sidang. Jadi kalau di FBK kan mencampur-mencampur adonannya. Kalau di Eva, kita latihan buat sidang tetap. Latihan sidang, Fah. Kalau kamu mau lebih ngaco hari-hari, ingin aja. Jadikan jahat aja langsung. Biasanya kalau laboratorium kayak gitu kan gak sidang kayak gitu kan. Berarti ada yang jadi hati? Iya. Biasanya semester berapa itu? Semester lima, semester enam. Ini emang view-nya Eva seperti ini. Jadi kita belajar sambil ada pemandangan masa depan. Itu diingatkan. Kelas sorenya sampai jam berapa loh? Sampai jam lima. Sampai jam lima. Horor lah. Iya. Sini-sini mau mampir. Oh. Lagi dipanggilin. Lagi sejarah-cerjanya. Kayak pernah ada kejadian horor gak sih? Enggak sih. Cerita-cerita kayak gitu. Ceritakan. Cerita-cerita kayak gitu. Cerita-cerita kayak gitu. Gak sih. Paling kalau udah malam, ada yang biasanya kan uji nyali aja gitu. Ngajak nyari-nyari. Beneran? Iya. Kadang. Nyali sih. Dany gak apa kamu harus berani. Ntar bisa ikut sayembara. Sayembara juga kan. Ajahnya berapa? Ya nanti kamu buat sendiri. Kalau kan bilang Pak Tarpa. Aku mau buat konten. Sebener. Iya bagus juga kan buat ide gitu. Challenge gitu. Di FH UNES. Bagi Mabalas berani. Harus Mabalas. Mahasiswa bukan Anda. Mabalas kan biasanya udah nyalih kayak gini kan. Kita kan dulu biasa. Kamu kan baru kan. Udah sahabatan sama Allah. Aku udah minat Mabalas semuanya. Kita kalau ketemu kongkol bareng soalnya. Sama yang tidak terlihat tuh kongkol bareng. Miss K. Mr. V. Gitu. Oke. Berarti termasuk aman ya. Meskipun. Berdampingan sama. Rumah masa depan. Aman. Kan kalau kita lagi bangun. Mungkin mereka tertidur gitu. Jadi gak apa-apa. Gak ada pembatas kaca. Jadi gak denger-dengar gitu. Gak kayak di FIKA kemarin guys. Yang banyak cerita horornya. Kalau di sini mereka ikut belajar. Kadang-kadang gitu. Pinter-pinter. Berarti ya. Soal keadilan. Tau mereka. Mantap sekali. Kan nanti mereka juga akan diadili. Oh. Oh iya. Jadi mereka belajar. Oh iya. Jadi dihitung. Aduh horor banget sih. Gak jadi ya. Kenapa kita ngomongin setan di sini. Yaudah yuk lanjut aja nih. Kita mau ke Lantai 3. Kita udah sampai mana kini udah. Nah dikutakan. Sampai di? Ayo dibaca. Perpustakaan. Cuma saya yang lagi tutup. Kalau bisa gak tutup. Mungkin kita bisa masuk sampai dalemnya. Perpustakannya tuh ada 2 lantai. Lantai 1 tuh di sini di K2. Terus lanjutannya di K3. Masih keceh-keceh, Pak, kamu bilang keceh Iya, soalnya tadi di lihat bukunya yang sudah aja Bukunya ini doang, aduh Bukunya masih ada, iya Gak apa-apa, kan PPA-nya online Jangan disalahkan Ada tournya waktu itu? Ada, tapi sedikit Seperti purpose pada umumnya, buat baca, buat nyari Biasanya penuh dengan semester tua juga sih Karena udah cari referensi buku kan Atau ini yang sekadar mau baca buku aja tuh ada reviews Daripada kita keluar duit di coffee shop yang terlalu mahal Selagi ada yang gratis dan wifi kencang Kenapa sih tidak dimanfaatkan? Tapi ini unik ya perpustakaannya, beda sih malunya Kan ada meja sama ruksinya itu udah dibagi-bagi Biasanya kalian kalau bahas berkas ya Kalian juga punya perkelompok atau emang? Kalau berkas biasanya malah gak diperpust Kalau nyari contoh berkas, kita emang ada diperpust Tapi kalau misalkan berkas kan emang sampai larut malam Kadang sampai pagi juga Nah itu biasanya dikontrakan atau dikos masing-masing Atau sebenarnya ada base camp sih, biasanya perkelompok gitu Atau di gedung bundar biasanya tuh anak-anak EFA banyak gitu Kalau udah semester 5-6 pada ngumpul Ini ada AC-nya gak ini? Coba dilihat Ada dong Ada dong Biasanya kan CFS itu cuma Aceh perpustakannya per jurusan gitu kan? Gak di fakultes Jadi itu kecil tapi dibuatnya itu agak susahnya Oh gitu, enak dong Jelas dong Kalau kita kan satu pak lupa satu jurusan Jadi ya jadi satu Yang banyak mecanya kayak gitu sih beda aja sih Kalau sambil makan boleh balik? Enggak boleh Ini dikasih hati minta ada jantung khusus gitu kan? Ya lupa Gak kali kan, baca sambil ambil mantap loh Tapi diam-biam aja gak apa lagi Oke guys, diam-biam guys Tingkat sama ada tingkat Harus menurunkan ilmu Salah satu Tips and triknya juga harus diturunkan Oke 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 Kita mau lanjut kemana lagi nih anaknya? Kesana boleh Tapi langsung ke K3 Kalau kesana Kita kan lebih luas banget gitu kan Jadi ada pintu tembusannya Terima kasih Oke mbaknya yang dari FBS Oh iya aku yang dari FBS Kenapa? Pernah kuliah umum disini? Iya aku pernah kuliah umum disini dulu Tapi aku lupa ruangan berapa Soalnya itu aku semester apa Aku masih yang apa waktu itu MKU ya? Iya MKU Terus dulu ini gak ada kursi-kursi kayak gini cuy Ini baru aja Ini belanya tahun berapa Maaf saya sudah ada lima Saya termasuk tua Di antara kalian semua Karena tahun bapa udah ada? Masa? Serius? Hapus Ayo tahun berapa? Ayo Satu ditambah Satu enggak Satu ditambah satu jadi Ini kan biasanya Same kan Karena nunggu nunggu kelas Di aplikasi Bangku Iya sih Biasanya juga lupa dan nunggu kayak gitu kan Iya Apalagi kalo MKU kan Dari berbagai fakultas Jadi agak riwe gitu kan Ada Walaupun Satu bangku ini Juga tidak bisa menampung semua orang Iya Tidaknya ada yang di Kali enggak Kan sama juga Physical distancing Ya Ada Kursusatu yang beja kayak gitu kan Bahkan aku pun juga merasa ini beda Bahkan aku pun juga merasa ini beda Oh iya Aku pun tidak tahu apa-apa ya Hahaha Oh iya Tapi sih Sudah berapa lama anda disini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa? Oh no comment guys Oh no comment guys Macang lagi disini Jadi guys Tadi kita habis dimarahin Kita tadi dimarahin siapa bang? Sapam 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 Sapamnya aneh banget loh Tadi ngijinin sekarang enggak? Tadi Emang sih Dia enggak punya pendirian ya Aduh mati Dia bilang budekan Berani-berani anda ya Mapa bisa di blacklist anda Wakil Dikan apa? Dikanya tuh wakil dosen Masak Wakil dosen kelas tuh Oh Oh kamu Dapet Oh iya iya Nanti dibilangin Biar nanti nyampe ke rektor Itu apa tuh? Toilet tuh? Bukan Ngecepen apa? Tempat semadi Oh Semadinya anak Eva Sebelum ke laborator Lu pergi kali ya Ini namanya TKM gitu Jadi buat temen-temen BEM DPM Terus tadi kan Katanya mau jadi Panitia PPAK Nanti rapatnya disini nih biasanya Kalau enggak online Kalau online ya Google Meet mungkin ya Bisa ya 2 tahun Terus ada ruangan guslat juga 2 tahun online gitu Ruangan guslat disitu? Iya Cukup luah juga ya Iya sih Terus kayak Atasnya aja yang ruangan Kalau bawahnya itu Lesehan aja gitu Nah biasa itu buat rapat Kan fungsionya kan banyak ya Aku kira guslat Soalnya itu beda kan Atas bawah itu Dan disini itu Pemandangannya beda Yang atas tuh Mulus gitu kan Yang bawah itu kok Baci-baci Sama-sama menghadap kuburan kok Iya Kuburan yang tadi Yang tadi Oh iya Kan view-nya sama Sama kayak satu Biasanya kan rapatnya malem ya Oh iya Oh iya Mantap Itu sengaja Kan tadi kita udah bilang Kita udah friends banget kan Sama mereka aja Jadi gue bisa Kalau disini apa Namanya presiden BAM Bukan kalau di EBS Ada presiden BAM Kalau disini apa Ya manggilnya sebutannya presiden Kamu mau jadi presiden BAM Gani ya Tapi mau ikut jadi BAM Mungkin jadi presiden RI langsung Wow Wow Marvelous Primitif Oke Kita lanjut aja Kesana yuk Dihal Oh Kan harus Apa namanya Motak ngasih Kasusnya juga Aku gak tau kan Kayak Perkiris itu sepedekat Terus isinya itu apa Isinya itu Iya aku tau itu Sebelum tapi Si Per prestasi No Berkontribusi No Lulus tepat langgo No Mantap Sekarang kita itu ada dimana sih Nah ini tuh Kita lagi ada di gedung PKM Atau gedung K4 Tapi biasanya orang-orang Lebih kenalnya sama gedung PKM sih Biasanya gedungnya tuh buat apa aja Nah kalau gedung PKM ini Sebenernya diperuntukannya Untuk BAM DPM Terus ada buslet juga Ruangannya Sama buat temen-temen UKM Tapi karena tadi aku udah bilang Temen-temen UKM tuh Lebih banyak kan Apa namanya Kegiatannya dan lain sebagainya tuh Di gedung Bunda Tadi gitu Jadi biasanya yang aktif Memakai gedung PKM ini BAM DPM sama temen-temen Dbus Berarti ini ada berapa ruangan Per DPM Kayak gitu Ada ruangan buslet juga Iya Jadi di bagian sana Di itu Ruang DPM Nah yang di atas kita Tepat ini tuh Gedung apa namanya Ruangan BAM Terus ada yang terlihat sama kita Ada ruangan buslet juga Gitu Ada tiga ruangan Aku kirakan ini tiga lantai kan Yang paling atas itu apa sih 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 Tidak ada ruang Kalau di barang paniknya gitu loh Kaya rooftop Kayak rooftop Kayak gitu loh Jadi cuma ada dua lantai aja Yang tadi ruangan Lantai bawangnya ini buat rapat-rapat Tapi kamu ini paling lucu loh Mereka tuh rapat Kau tidak takut Enggak kan tadi udah CS Kamu harus terbiasa juga Nanti kamu latihan aja Nanti malem ini Jadi mungkin yang tidak terlihat Ada BEM nya mungkin Kan kita tidak tahu Iya Jadi ikut rapat Gapapa kan kita harus saling mengasihi Mantap Baik yang terlihat Namun tidak terlihat Kita kasih Iya Meskipun hukum-hukum Kayak gitu tetap ada bioskasinya ya Pokoknya Tapi kalau takut Ya cabut aja Gitu sih Mau Tentu ini gak Mau coba kita buka gak Ada CCTV nih Tidak Tidak Ternyata bisa guys Ayo Oh Nah ini Mantai ini dasarnya Kayak ginilah penampakannya Nah ini kemarin karena Lagi Abis pemira kan Oh iya Nah ini dipakai sama PPU nya Di Salabar Wasra Sama KPU Kalau ada sidang-sidang Pakainya disini Sangat bagus sekali di banding PKM saya Kenapa? Beda banget sumpah ya Ada apa di EPS? Di EPS Di EPS Ya isinya Asuhan ya Itu juga Itu juga Tapi beda aja Di sini ada kayak Wasopulnya ya Ya gak sih? Ini pokoknya modern banget ya Dibanding di EPS Ya gak apa-apa lah Gedung baru juga Yuk Ayo 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 Benda ya? Kalau habis OSPEN Kamu mau ikut ke situ? Oh, catetin kita Pergiadannya berarti juga di sini Kalau nggak di sini Ada beberapa acara juga Misalnya dosen ada Selamatan atau apa Lebih dari masalah Terus jauh-jauh Ya ampun Nggak jauh Kan luas Terus kalau biasanya kan Kalau di EBS Kan ada mua ya Di EBS nggak ada musholah Tapi di mana itu kan pasti musholahnya Kalau ramadhan itu dibuat ada besar Di sini jatuh Ramadhan kemarin kan covid Kalau ramadhan biasanya Nggak sih kecuali misalkan kayak Kak Eva atau orang lain mungkin Buka bersama di sini boleh Buat ngajinya kayak gitu Soalnya ini bukan musholah yang aktif Dipakai warga juga Kalau Fizz kan dia dipakai Sama warga juga Buat Apa namanya Tarong Ini Aku pakai tarong Subuhan bersama Kalau itu buat mabah aja Subuhan jamaah Aku nggak Enggakkan Allah Enggakkan Allah Enggakkan Allah Ya udah Kita lihat aja jelumnya Tofa biar lihat jelumnya Oke kita udah sampai ke musholahnya Tapi Tidak ada air Ya kan Tapi nyaman guys Nyaman Juga banyak majalah-majalah kan Masalah Fizz Laman Itulah Tapi kita akan mencoba Airnya Tapi ini musholahnya deket sama Fizz ya Sama Fizz Berarti Anak Fizz Nyambung ke sini juga Bener kan? Oke kita coba airnya Dingin guys Dingin 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 banget Oke Kita udah di dalam Sini ada member Wow Ada AC nya Tapi Tapi ini ruangan terbuka Gimana AC nya berfungsi dengan baik Kalau begitu Gak ada remote nya Tapi aneh ya AC nya tapi di Ini terbuka Mana kerasa gitu loh AC nya Fungsinya gitu loh Ini untuk Kemahasiswaan Tolonglah Supaya lebih berfungsi Dan berguna bagi mahasiswa Dan jamaah disini Oke Oke Ya udah Di lantai 1 Udah lantai 2 Udah Udah Jadi tadi kan kita belum sempet ke lantai 3 ya Sayang banget Sebenernya lantai 3 itu sebenernya apa sih? Kalau di lantai 3 itu seharusnya Kalau di PPA Yang gak online Biasanya Mabal-mabal kompulen disitu Di aula Mabal-mabal Akhirnya kompulennya disana Iya Kapasitasnya tuh Sampai 400 orang Terus Selain buat Kumpul Mabal juga Misalnya ada seminar Yang buat Kapasitas gede juga Diasanya disitu Terus Kalau di K3 tadi Dekat aula tuh Ada 2 kelas Terus Ke K1 lantai 3 nya juga ada beberapa kelas Kelas semua tuh Sama tadi yang K2 lantai 3 nya itu Buat buku-buku purpose Gitu Untuk guys Isinya ya lantai 3 Sayang banget Nggak bisa Dilihat Karena ada Gak sama Ya karena kendala itu ya Kita Dilarang Untuk Explore Lebih jauh Lebih jelas Gak apa-apa Nanti Pengen lagi Ntar lagi Mungkin offline gak sih Atau masih online Masih tanda tanya Masih online Oke Sayang sekali Apa ya Online terus aja Mungkin dia sampai semester 3 Nanti sampai tetangga sebelah itu Mau bunyi ini semua Wow Banyak teman ya Jangan dia masuk Eva juga Gak tau teman-temannya siapa Kamu tau Belum tau ya Belum ketemu-temu gitu Masa Nongkrong-ngkeren Gak gitu Itu yang deket paling gak Semarah Untuk Buka 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 Ajak dong Ajak dong Maksudnya Pasti karena belum nemuin gacangannya aja Kalau nemuin gacangan Palanya juga diajak Ma Iya gak sih Terus Eva tuh juga Lagi nerapin itu Di Di Fable Family Jadi Kalo misalkan tadi kita lihat tuh Kayak ada tajak Oh iya Itu itu buat teman-teman yang memang Apa namanya Membutuhkan kursi roda Buat jalan Atau ada Pakai Apa ya Alat bantu lain Jadi biar bisa tetep Belajar di Eva Tidak mengurangi hati Ya pantusan sih itu Baru banget sih Lo ke dulu nya baru-baru banget gitu dan memang kayaknya belum dipakai deh karena pembangunannya pas Corona menurut apa ya mungkin kalau aku sih ngerasa kalau kuliahnya tuh ternyata karena hukum kan bukan pilihan pertama aku sebenernya apa pilihan pertama? sebenernya nggak pengen pilih hukum cuma karena dari orang tua nggak dulu pengennya multimedia iya terus dari orang tua lebih mengarahkannya ke hukum dan dipilihkannya di dunia yaudah akhirnya disini dan ternyata nggak nyesel juga sih kan kadang-kadang ada orang yang kayak aduh gue salah jurusan nih gitu terus kayak menjadikan itu alasan untuk tidak berkembang gitu nah menurut aku nggak juga sih gitu kalaupun menurut kita itu hal yang nggak kita suka masih banyak kok cara kita bisa explore gitu misalnya kalau di Eva sendiri bisa nih misalnya temen-temen suka apa suka nulis ada UKM yang memadai gitu suka naik gunung pengen jadi porter pengen jadi tour guide gunung juga bisa di Pampalam ada disini namanya terus kalau ada yang suka mood court gitu kan tadi kamu juga tertarik ya mau bedah kasus mau bikin berkas tahu alur persidangan gitu kita juga ada UKM namanya UPS terus banyak gitu mau kerohanian juga ada kita berasa tinggi ya sekarang ya biar sejajar tadi kan agak nengok-nengok menggelam akhirnya kita agak sedang nancing gitu ya kita berasa sedang ngorasi gimana rasa emang mengorasi rasanya siapa tahu ya di kemudian hari akhirnya kita udah selalu akhirnya setelah berolah-olah keliling nyangis setelah awas banget iya awas banget loh guys ini cepat sampai dimarahin sangat ya udah sih sampai jumpa di next episode oh iya oh iya apa anu kita habis dia blank dia blank di dulu iya sih beneran apa aku mau ngapain dulu terima kasih sama Eja yang anaknya Mbak Mia udah iya siap ngasakin kita tour dan sini iya memandu iya memandu iya iya makasih juga sama temen-temen aku disini iya temen-temen yang ikut temen-temen ikut iya iya ikut eksis gak apa-apa ya mereka gak ganggu oke jangan-jangan udah udah friend oh iya iya ikut sama aku terus oke itu aja sih iya sampai jumpa di video kami selanjutnya kampus tour lain selanjutnya jangan lupa like komen share subscribe oke itu sih oke bye bye see you guys see you cut